Guys, ini kita udah gambar-gambar untuk di lapangan golop, untuk aktivitas golop, jadi kita mau ngambil gambar untuk sepedahan gitu, tapi kayaknya bisa di belakang karena lokasinya takutnya kelas ya, dengarnya lagi aktivitas golop. Selamat datang di channel Danan Wahyu guys, nah kali ini aku tuh bakal ngajakin kamu untuk melihat proses pembuatan video tesar untuk gelaran paling seru di kota Batam yaitu First Nongsa Light Golf Triathlon yang akan diadakan bulan Juni, tanggal 27 Juni bulan depan guys. Nah untuk kamu yang belum subscribe channel Danan Wahyu, langsung aja di subscribe ya, nah kalau merasa bahwa video ini seru, menarik, kamu like dan pastinya juga kamu share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa komentar positifnya agar aku tetap semangat untuk bekarya. Dan pagi ini kita udah hadir di The Ring by Golf Country and Club gitu, ini adalah salah satu lapangan golop yang ada di kota Batam guys. Ini pelopornya guys, untuk lapangan golop dengan pemandangan kece ya, dan memiliki luasan yang luar biasa, sekitar 160 hektare gitu, dan kita langsung aja nih guys untuk masuk ke lobby-nya. Karena sebelum pembuatan video tesar ini, kita juga bakal bikin podcast guys, dan gue juga baru tau nih guys, kalau ternyata gue didownload untuk jadi MC-nya di podcast ini. Dan ini adalah podcastnya membahas bagaimana menghadapi pandemi gitu, dan bagaimana menggairahkan industri pariwisata di kota Batam guys. Nah yang akan hadirin nanti Pak Buhralimar sebagai salah satu narasumber, dan juga Pak Sumantri sebagai event director dari gelaran First Nongsa Light Golf Triathlon ini gitu. Dan kita juga bikin persiapannya nih guys, sebelum kita mulai podcastnya. Itu podcastnya nanti kamu bisa saksikan di channelnya BCC News ya. Kali ini mau survei buat lokasinya, track-nya kayak apa, dan nanti kita bakal ngobrol dengan panitia-panitianya nih, yang mempersiapkan acara di lapangan. Gitu. Dan kayaknya aku naiknya bungee, bungee, bungee. Aku gak mampu, kan suruh naik sepeda, bisa langsing ini. Ini sambil cerita kali ya, ini salah satu lapangan golop, yang track-nya paling oke di kota Batam. Teluk tering, karena dia punya beberapa spot itu di pantai dengan view yang bagus banget. Dan luasnya sekitar 150 hektare guys. Jadi mengeluas banget gitu. Kita mau survei nih buat lokasinya ya mbak ya? Iya betul. Itu lokasinya ada di mana mbak? Lokasinya sih di sekitar Rang Thering Band. Ternyata aja sebenernya 18V, tapi sebenernya kita namanya aja udah Light Bomb Treatlon, jadi gak semua dipakai. Oke, jadi ini kita ke daerah hall berapa nih? Kita mau ke 15, ke 15. Oke. Terupakan salah satu signature hall kami, gitu. Yang view-nya oke ya? Yang view-nya bagus, terus di situ part 3. Jadi kalau part 3 itu, biasanya bisa tempat untuk all-in-one. Oke. Jadi all-in-one itu dimana golfer sekali cumpul dari tibok, langsung masuk ke hall. Hall-nya ya? Itu namanya all-in-one. All-in-one ya? Jadi kalau misalnya ada di turnamen itu kan sering tuh all-in-one-nya mobil, all-in-one-nya duit, gitu. Nah di situ, di part 3 namanya, part pendek. Part pendek ya? Itu pas hari otom. Oh, dari? Baik-tubok ya? Iya. Belum dari teman-teman. Ini di support juga kan mereka ya? Betul. Nanti ngebantu untuk teknikalnya ya? Salah satu part teknikalnya. Hai mas! Halo mas. Kalau sepeda-nya, paki-paki apa sih? Oh, kweiser ya? Kalau kan kweiser ya? Kweiser ya? Kalau ini kweiser ya? Kalau jogging? Jogger. 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 Runner mbak biasanya? Oh, runner. Itu kalau itu bangunan apa tuh? Apa yang boleh di situ? Sebetulnya ini kweiser, kalau teman-teman ada uang. Oke. Makanan, kan ada uang. Jadi kita sudah dikonsep keadaan teman. Cuma karena waktu itu ada crisis kemoneter. Oh iya, bener-bener. Bener 8 ya? Jadi baru jadi sekitar 5-5 milah gitu. Oke. Ini krisis. Krisis ya, lanjut lagi. Tapi ini kosong ya? Atau sekarang kosong ya? Jadi tering-nya hanya ada golf aja. Konsepnya mau ada bulan, ada marina, ada kayak permainan gitu. Gitu ya. Kosong-kosong disano. Jadi awalnya kayak one stop living lah ya? Betul-betul. Gitu. Oke, ini salah satu ini ya juga nih. Ini masuknya ke area kalau berapa ini? Kalau ini, hall 12. Hall 12. Ini berapa luas sih mbak? Kayaknya luas banget deh. Kalau untuk seluruh lapu luas, area tanah 162. 162, oke. Kita cuma ada 18. Hall, jadi masih banyak yang saya bilang tadi, area yang untuk perumahan sebenarnya. Oke. Tapi belum dibangun gitu. Tapi jalan start-upnya tuh udah ada. Jadi konser untuk sepedaannya udah bagus tuh kayak kesana tuh. Jadi sebenarnya konser sepedaan itu enak. Jalannya tuh udah asfal gini. Udah asfal gini ya. Oh, rumahnya belum ada gitu. Jadi secara fasilitas untuk tracknya. Itu enak. Track untuk jogging sama track untuk sepeda udah ada. Betul. Track. Seru ya. Tapi kalau sepedaan gak terlalu ngerti istilahnya. Istilahnya ya. Kalau boleh saya tahu. Namanya ini bagi track. Bagi track. Oh iya, ini untuk baginya ya. Ledis untuk pemuk apa ledis tuh biasanya di merah. Jadi makin dekat dengan hall. Oh iya boleh. Terus putih untuk men. Tapi men yang istilahnya handicapnya masih besar. Oke. Terus ada biru. Biru tuh yang handicapnya udah kecil. Yang udah makin pinter gitu. Oke. Nah ada lagi yang untuk pro tuh di belakang sana hitam. Oh gitu. Untuk yang pro. Yang handicapnya udah zero. Itu biasanya gitu. Jadi makin jauh dengan hole. Makin jauh dengan hole. Jadi kalau yang namanya hole-in-one ya ini di part 3 ini. Di part 3 ini ya. Nah itu jaraknya pendek. Jadi kalau misalnya saya mukul dari tibok merah. Sekali pukul langsung masuk ke hole sana. Nyemplung boleh. Nyemplung ya. Itu namanya hole-in-one. Hole-in-one oke. Dia langsung masuk ke satu kali pukulan satu masuk ke lubang kan. Betul ya. Gitu. Oke kita naik ke atas ya. Karena triathlon kali ini itu ada 3 olahraga yaitu golf, lari, dan sepeda. Kita akan bikin adegan bermain golf guys gitu. Karena nanti di gelaran ini ini akhirnya juga akan ada aktivitas golf. Nah sekarang kita pengen ambil beberapa gambar untuk golf dengan pukulan-pukulan jerak jauh. Dan ini ternyata luar biasa guys. Bapak-bapak dan ibu-ibu ini jago-jago banget main golfnya gitu. Dan kita juga dapet beberapa gambar yang keren. Ayo bapak satu aja. Satu. Wuuuuh. Ayo. Sekarang aja aku kan. Kani saya yangשat. Dua. Satu. Ayo. Yeah. Satu. Setelah ngambil pukulan golof jarak jauh, kita pindah ke spot berikutnya guys, dan kali ini kita pengen ngambil untuk golof-golof pukulan jarak pendek Gue gak tau sih namanya apa, tapi jelas kita ngambil view yang kece guys, karena disini banyak spot banget dengan pemandangan yang aku bilang luar biasa Oh iya, dan salah satu lomba di triathlon ini adalah juga lomba foto guys, jadi ini untuk kamu yang mau ikut, siapkan outfit terbaik dan pastikan nanti bikin foto terbaik di lapangan golof yang juga terbaik guys di kota Batam Kota Batam Kunci tangan kiri dorong aja Ini digerakit aja ya, oke gerakin cepet gak apa-apa Kamera rolling action, yuk Di close up aja ini Dari gurunya bagus nih, kita ngajar kita Oke Dari gurunya bagus nih, kita ngajar kita Dari gurunya bagus nih, kita ngajar kita Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk menikmati video selanjutnya. Oke guys, tadi kita sudah mengambil gambar di lapangan atas Golov, jadi kita mau mengambil gambar untuk sekedahan, tapi tidak bisa di belakang... ...karena lokasinya, takutnya kelas ya, kita dengar yang lagi, aktivitas golap gitu. Dan ini sebenarnya lokasinya juga luas banget, 162 katanya ketambahnya. Luar biasa! Ini juga kita ada pengambilan gambar atau video untuk informasi ya dari salah satu panitia, Mas Harni yang bertugas sebagai penanggung jawab teknikalnya. Bagaimana nanti sebenarnya detailnya untuk aktivitas sportnya di lapangan gitu. Kayak, kalau gue bilang ini sih, kayak konsultan teknikalnya lah ya gitu. Itu langkah, yaitu lari. Harus dijabung, ya kan? Oke, baik, kita akan cerangin bahwa pertama event ini akan tentu di awal. Jangan lupa, daftar first Nongsa Golf Triathlon! Terus, berhenti buka masker. Dan ini kan memang momennya siang hari gitu. Jadi sebenarnya ini waktu larinya itu bukan pagi, tapi siang-siang bolong, guys. Kita ngejer langit biru itu, jadi syutingnya agak-agak siang gitu. Gak terlalu pagi. Dan thank you banget ya buat Mbak modelnya yang effortnya luar biasa gitu. Gue suruh muter sana, muter sini, lari sana, lari sini. Kamera rolling action, yuk lari, Mbak. Kamera rolling action, yuk lari. Terus, 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 bagus-bagus. Itu anak-anak lagi ngambil sepeda. Udah sini aja. Yuk kali. Kamera rolling action. Semangat, semangat. Kita langsung lewat sini ya. Yuk, kamera rolling action. Kem. Asi. Wuh. Oke. Sip. 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 rice. Tapi kencang kok. Masi cendai tengok senap. Udah lewat aja nggak apa, ee-kita tinggal aja nggak apa-apa. Sip. Kita tarah aja sini. Oke. Alam sapat Oke Oke Akhirnya aktivitas kita untuk hari ini selesai guys Pengambilan gambar dan atau video untuk tesar Versenongsa like golf riathlon itu sudah selesai Dan kita istirahat dulu yuk Sekaligus menikmati makar siang Dan ngobrol-ngobrol santuy Terima kasih ya untuk semua pihak yang sudah Mengsukseskan gitu ya Pembuatan video tesar ini Semoga gelarannya juga bisa lancar Dan untuk kamu yang mau gabung Langsung aja daftar ya Ini gaweknya diudek-udek Kemen doang kok wistekan terimbe ya Enak atau orang gijang Jangan gunyu Jangan gunyu Si rodu Kemen doang kok wistekan terimbe ya Mantep temen si rasanya Kemen doang kok nyampekan terimbe ya Mangan temen ya Hai eh eh Hai cek cek lah memang mulai dari ala-ala Hai dia mendorongnya teman-teman teringat ya Oh Terima kasih untuk kamu yang sudah menyimak video ini Dan kalau merasa bermanfaat Jangan lupa untuk memberikan komentar like dan share-nya guys Dan jangan lupa juga untuk mengikuti gelaran seru First Nongsa Light Golf Triathlon Yang akan diadakan pada tanggal 27 Juni 2021 Di Taring Bay Golf and Country Club Terima kasih dan pastinya nanti kamu akan ketemu aku lagi Di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton